Tubagus Jodi siap mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Artyansyah. Ia juga tidak akan memberikan pembelaan apapun dan telah mengakui segala kesalahannya. Hal tersebut diungkapkan oleh ayah Jodi yaitu Tubagus Endang. Dikutip dari Tribunews.com, Endang yang ditemui di kawasan Bokor, Jawa Barat pada Senin 15 November mengungkapkan kondisi anaknya mulai membaik. Ia mengatakan bahwa putranya itu siap bertanggungjawab dan menerima segala proses hukum yang berlaku. Endang juga diamanatkan oleh Jodi agar tidak memberikan pembelaan apapun terkait dengan dirinya, lantaran Jodi sudah mengakui segala kesalahannya. Endang menjelaskan bahwa hubungan Jodi dengan Vanessa dan Bibi hanya sebatas karyawan kerja saja. Jodi bekerja sebagai tim kreatif untuk mendiang pasangan selebriti itu. Tubagus Endang juga mengutarakan permohonan maaf kepada keluarga Vanessa dan Bibi. Endang berharap keluarga Vanessa dan Bibi bisa tabah menerima kejadian yang tidak diduga-duga itu. Mewakili Jodi, Tubagus Endang meminta maaf kepada keluarga korban kecelakaan. Ia hanya bisa mendoakan agar almarhumah Vanessa Angel serta almarhum Bibi Ardiansyah bisa dilapangkan kuburnya. Diketahui Tubagus Jodi adalah supir dari Vanessa dan Bibi yang membawa mobil ketika terjadi kecelakaan tunggal di tol menuju Surabaya. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kelalaian dalam berkendara sehingga menghilangkan nyawa. Jodi terancam hukuman 12 tahun penjara dan dijerat pasal berlapis. Ia dikenakan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!